Kapolri menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri, dan jabatannya digantikan sementara oleh Wakapolri Komjen Kator Edi Bramono. Kapolri menyebut, hal ini dilakukan agar rangkaian dari proses penyidikan bisa berjalan dengan baik dan dapat menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabel Polri dalam menguskuntas kasus tewasnya Brigadir J. Sementara itu, keluarga Brigadir J meminta agar Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susianto juga dinonaktifkan dari jabatannya. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjung Tak menilai hal tersebut dilakukan agar penanganan perkara tewasnya Brigadir J dapat disidik dengan baik. Tim Biu TV mengabarkan